Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menepis rumor Presiden Jokowi Dodo meminta perpanjangan jabatan tiga periode sebagai Presiden Kemegawati Soekarno Putri. Sebelumnya diketahui, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP, Adian Napitupulu, menyebut asal-muasal persoalan Jokowi dan PDIP. Menurutnya persoalan dipicu karena PDI Perjuangan tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk perpanjang masa jabatannya sebagai Presiden. Puan mengatakan sesuai amanat konstitusi, seorang Presiden hanya bisa menjabat dua periode atau sepuluh tahun. Sehingga Puan mergaskan seorang Presiden tidak bisa menjabat lebih dari sepuluh tahun. Adapun, kabar Jokowi ingin memperpanjang jabatannya, diungkapkan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP, Adian Napitupulu. Menurut Adian, penolakan masa jabatan Presiden tiga periode menjadi akar persoalan Jokowi dengan PDIP. Dia menyebut PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya agar tiga periode. Dia mergaskan PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. Adian menjelaskan PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Adian menyayangkan langkah Jokowi yang berbeda dengan PDIP di Pilpres 2024. Sebab PDIP sudah memberikan karpet merah untuk Jokowi mulai dari menjadi wali kota Surakarta dua periode, gubernur DKI Jakarta, dan Presiden dua kali. Karenanya, aktivis 1998 ini mengaku sama sekali tidak peduli ketika Presiden Jokowi dan keluarganya berpaling. Adian mengeturkan saat ini dirinya hanya fokus untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.